Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita lanjutkan tutorial kita tentang google data studio yang ketiga cara membuat untuk rumus sederhana atau menggunakan rumus-rumus seperti yang ada di spreadsheet ataupun microsoft excel oke, bagi yang belum menyaksikan video sebelumnya supaya nyambung silahkan lihat di channel ini atau di playlistnya tentang google data studio oke, kita lanjut ya ini adalah datanya jadi datanya akan kita gunakan seperti ini dan ini kita akan tambahkan disini ada jumlah atau total dan juga rata-rata yang merupakan hasil pertambahan dan juga pembagian yang ada di bagian tabel oke, kita mulai ya kita betulkan dulu disini ini untuk datanya ya ini untuk nomba untuk nis maksud saya ini untuk nama biar lebih mudah aja ya teman-teman oke, karena judulnya disini panjang-panjang jadi kita coba dibagikan supaya lebih transparan aja seperti itu maksud saya lebih rapi oke, kita mulai nah, cara membuat rumusnya adalah dengan kita menggunakan atau menambahkan kolom baru nah, kita masuk pada bagian data lalu ditambahkan tombol di bagian sebelah kanan bawah nah, disini kita kasih nama kolom dulu yaitu adalah rata-rata ya atau misalkan rata 2 boleh atau rata-rata seperti juga boleh nah, caranya tinggal kita pilih aja bagian yang mengandung angka yaitu bagian penilaian menyunting video kita tambah disini gambar 2 dimensi kita tambah kecermatan kita tambah nama jangan ya nah, ini ada naskah juga sama lalu di bagian bawah ada produksi ya kita tambahkan lagi lalu kita tambahkan di bagian proposal penawaran nah, jadi seperti ini ini ditambahkan semua tinggal kita hitung dulu berapa variable yang akan ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kita bagi 6 nah, seperti itu namanya rata-rata dan ini adalah rumusnya tinggal kita simpan dulu nah, seperti itu lalu kita tinggal tambahkan ya disini untuk kolomnya teman-teman cara menambahkannya kita klik selesai dulu kita tambahkan kolom lalu ini ada kolom tersedia kita lihat di bawah ada bagian rata-rata nah, ini ya kita tambahkan oh, sebentar maaf nah, kita coba ulangi ya kita tinggal masukkan kolom aja nah, untuk memasukkan kolom rata-rata yang sudah kita buat nah, kita tinggal pilih semua kolom aja dan kita pilih selesai nah, nanti di bagian data ada tombol rata-rata nah, ini tinggal kita masukkan aja mau ke bagian dimensi silahkan kalau mau ke bagian metrik juga silahkan kalau misalkan sudah ada urutannya di bagian dimensi maka kita tinggal kita masukkan aja ke bagian rata-rata seperti ini nah, seperti itu ini otomatis sudah ada rata-ratanya sudah masuk untuk di bagian sebelah kanan nah, sekarang tinggal kita tambahkan lagi untuk kolom jumlah nah, caranya kita pilih tambah kolom lalu kita jumlahkan ya berarti kolom-kolom yang tadi ya nah, kita tambahkan jumlahnya yaitu menyunting kita tambahkan gambar kita tambahkan kecermatan kita tambahkan naskah kita tambahkan lagi ada produksi dan kita tambahkan lagi proposal nah, seperti itu tinggal kita simpan dulu oke, kalau sudah selesai nah, disini kalau misalkan belum ada ya namanya jumlah nah, ini sudah ada tinggal kita drag aja ke bagian sebelah bawah nah, ini sudah ada ya ini jumlah totalnya seperti itu nah, itu sekarang kita tinggal buat rata-rata dari setiap disini dari setiap mapel ya atau setiap kompetensi caranya kita tambahkan aja disini akan kasih nama misalkan rata-rata all misalkannya supaya berbeda dengan rata-rata yang tadi kita kasih rubusnya adalah upgrade nah, tinggal kita masukkan untuk variable-nya yaitu adalah rata-rata yang ini nah, seperti itu kalau sudah simpan aja lalu kita selesai nah, kita lihat disini nah, ini sudah ada rata-rata all nah, ini karena rata tinggal kita tarik aja rata-rata all ini ke bagian yang ada di luar nah, ini adalah rata-ratanya adalah 472 ya oke itu cara membuat rumus sederhana di bagian dalam dan di bagian luar kolom oke, kita lanjut ke video keempat terima kasih selamat berjumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati